Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tanggrang. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit terkait dengan bagaimana kita bisa menerapkan perubahan perilaku di dalam kehidupan kita. Dan tentunya bagaimana perasaan ataupun masalah-masalah kecemasan yang sering datang kita bisa atasi. Nah, apa saja langkah yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah kita mengenali terlebih dahulu kepribadian dasar kita. Nah, ini yang paling sulit ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita berbicara tentang kepribadian dasar, mungkin sebagian dari kita itu merasa tidak nyaman gitu ya ketika kita mengetahui apa adanya diri kita. Banyak di antara kita mungkin merasa apa betul kita itu seperti apa adanya demikian. Tapi rasanya sayangnya enggak begitu deh gitu ya. Karena tentunya di dalam kehidupan itu kepribadian kita juga itu tidak selalu apa yang kita senangin itu ada. Ya, kita tuh tahu enggak kadang-kadang ya kita merasa bahwa saya ini kok agak males ya sebenarnya. Memang kayaknya tuh emang pemalas gitu. Sehingga kalau kita sudah dalam tahapan kemampuan kita untuk mengelola pikiran dan perasaan kita, kita tuh jadi tahu bahwa iya ya saya itu males. Saya juga misalnya, mengapa saya misalnya tidak mau mengambil begitu banyak tempat di dalam praktek saya? Karena saya tipikal orang yang enggak mau repot sebenarnya. Saya pengennya tuh ya sederhana aja gitu. Jadi praktek di satu tempat aja. Kalau di satu tempat itu saya bisa kumpulkan pasien, di situ aja saya bekerja. Jadi kan enggak usah pusing-pusing. Saya pergi datang, terus pulang. Pergi datang, terus selesai. Jadi ya sudah, selesai sampai situ saja. Jadi saya enggak perlu terlalu pusing gitu ya. Memikirkan hal-hal seperti harus melewati tola untuk ke Jakarta, seperti itu. Kemudian juga misalnya masalah sekolah gitu ya, sekolah, pendidikan sekolah. Saya merasa bahwa karena memang saya lebih ingin menjadi seorang klinisi, saya tahu kalau saya menjadi klinisi, maka saya harus meningkatkan kemampuan klinis saya, meningkatkan kemampuan praktek saya sehari-hari. Dan saya berharap dengan kondisi itu saya ingin, berkeinginan untuk membantu pasien lebih banyak. Nah kalau saya sekolah lagi, nah saya suka harus menyempatkan waktu untuk sekolah. Jadi saya enggak ngerti gitu kondisi seperti itu. Ya sudah deh, saya pikir saya lebih baik sambil jalan aja. Jadi saya menyadari bahwa saya itu enggak bisa terlalu banyak distraksi atau terlalu banyak berpikir yang macam-macam gitu. Ya sudah lah, itu aja, jalanin aja gitu. Nah mungkin buat sebagian orang itu agak aneh. Loh, dok bukannya itu ada yang bisa jadi dokter, bisa jadi juga dokter, kemudian juga bisa ngambil profesor segala macam, atau bisa mengerjakan segala macam jadi satu. Iya, banyak. Tapi banyak juga yang enggak bisa. Nah untuk itulah kita perlu menyadari kepribadian kita sendiri. Sayangnya ya seringkali kita itu juga enggak mau terima gitu. Ternyata kalau kita punya kepribadian itu enggak sesuai gitu. Ya kita itu enggak bisa gitu sebenarnya kalau misalnya kepribadian kita itu rasanya kok kita tuh begitu sih. Padahal saya itu kan enggak begitu orangnya. Saya itu kan harusnya baik-baik saja gitu ya. Kenapa saya itu harus menerima kenyataan bahwa saya itu pemalas, saya itu enggak mau ngapa-ngapain, saya itu pencemas, saya selalu berpikir tentang masa lalu, tentang enggak bisa keluar dari masa lalu saya gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang menjadi problem seringkali yang sulit untuk kita sendiri. Nah untuk itulah mengapa kita berharap dengan adanya situasi yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita, pertama maka dilakukanlah bagaimana kita mengenali diri kita dulu. Setelah kita mengenali diri kita, kemudian kita tahu mana yang salah, mana yang kurang, mana yang lebih yang bisa kita lakukan, potensinya lebih baik. Di antara semua kekurangan kita pasti ada kelebihan kita, tapi di antara semua kelebihan kita juga ada kekurangan kita. Dan ketika kita tahu kelemahan dan kelebihan kita, sama saja kayak kita tahu kelemahan dan kelebihan ketika kita berperang melawan musuh misalnya. Kita tahu nih, mana nih kelemahan kita, mana kelebihan kita. Kalau dalam kondisi seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Kalau kondisi seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Jadi mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, itu akan membuat kita tuh mampu mengatasi perasaan kecemasan, perasaan depresi, perasaan ketidakmampuan kita. Kalau kita merasa kesulitan untuk melakukan sesuatu, maka dorong diri kita untuk menjadi jauh lebih baik ke depannya. Supaya kita mampu menjadi lebih tangguh, menjadi lebih bisa mengatasi hal tersebut. Karena seringkali memang yang paling pertama adalah mengenali itu. Jadi pecumah kita tuh gak melakukan segala macam, tapi kita sendiri gak tahu, gak mengenal diri kita sendiri. Jadi kenali diri kita sendiri. Itu langkah awal kita mengatasi stres. Mudah-mudahan apa yang saya bagi kali ini bermanfaat hanya untuk mengingatkan kita semua, termasuk saya sendiri. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam Sehat Jiwa. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.